Untuk roda ini ada penambahan sedikit, ini ada wheel dock Nah, untuk wheel dock saya sarankan mencari yang banyak ventilasinya gini lubang-lubang Nah, ini ada tulisannya Bukannya aku tak mau memperhatikanmu, tapi aku sibuk kerja untuk membahagiakanmu Nah, bukan berfoya-foya Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Aski Roman Oke kawan-kawan, kebetulan kali ini saya sudah ada mobil Grand Max ini Grand Max 1.5 Nah, ini warna silver Jangan kemana-mana, nanti saya akan lihatkan detailnya seperti apa Modifikasinya yang telah dilakukan pada Grand Max ini Pokoknya tetap di channel Aski Roman ya Halo kawan-kawan, oke Kembali bertemu dengan saya Aski Roman Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan mereview Nah, ini ada mobil Grand Max pick-up Nah, ini 1.5 Tidak lama-lama, daripada nanti penasaran Kita lihat detail, demi detailnya seperti apa Untuk bagian bawah ini kawan-kawan Ini ada bumper customnya punya Aila 2017 ya Ini cuma kurang fog lampnya Fog lampnya masih nunggu dalam pemesanan Nah, kita naik Ini ada grill khasnya Ini kemudian, ini ada tulisan main jadah wa jadah Kemudian untuk ini tetap mempertahankan grill aslinya dari Grand Max ya Ini potong dari sini, ini potongannya Nah, ini sini ke bawah ini punya Aila Nah, ini double grill ya Ini double grill masih tetap bertahankan punya Grand Max Dan ini grill modifikasinya Nah, cuma ini masih menunggu saja dari fog lampnya Kita naik ke bagian ini kap mesin Nah, untuk di kaca ini ada tulisan harta-harta Ini ada Najwa Mungkin Najwa siap ya Saya tidak tahu Nah, ini di blok Stiker Ini warna hitam Untuk tengahnya polos, tidak ada apa-apa Kita bergeser lagi untuk bagian roda-roda Untuk roda ini ada penambahan sedikit Ini ada wheel dock Nah, untuk wheel dock saya sarankan mencari yang banyak ventilasinya gini lubang-lubang Untuk mengurangi panas dari gesekan ban ya Kalau tidak ada panasnya nanti bisa overheat ya Ini kebetulan bentuknya cuma ada 5 palang Dan ukurannya sama dengan velg aslinya Velg aslinya tetap standar dari pabrikan Kita naik bergeser lagi Ke bagian samping kiri Ini samping kiri ada sedikit cutting sticker Ini garis-garis ya Ini ada untuk depan Di bagian pintu kabinnya Ini ada hitam Garis-garis Nah, ini ada tulisannya Bukannya aku tak mau memperhatikanmu Tapi aku sibuk kerja untuk membahagiakanmu Nah, bukan berfoya-foya Oke Kita bergeser lagi ke bagian samping Bagian belakang Untuk samping ini masih sama livery-nya Dari aslinya kawan-kawan ya Cuma ada penambahan wheel dock saja Di bagian tutup velgnya ya Bisa menambah mercantik dari penampilan Kemudian untuk pintu bak Cuma penambahan sticker saja Sedikit-sedikit Nah Untuk Jet body-nya masih sama Bawaan dari Standarnya Nah, untuk Belakangnya juga Ini tambahin wheel dock saja Ya Untuk wheel dock Kisaran Ya, macam-macam Pokoknya paling mahal Ada sekitar 500 ribu Sampai 300 Yang murah-murah juga banyak Untuk samping sebelah kanan Ini ada livery-levery Sederhana Garis-garis ya Koren Kemudian ini warna hitam Kemudian ada dadu Biru, merah, hijau Dan kuning Nah Kemudian untuk samping kanan Ini ada Tulisan ya Nah, rak pareng Ngersulo Tetap narsis Bendy Sawang Tetap manis Ya Mungkin yang punya Yang rasa manis sekali ya Nah, ini di bagian depan Juga ada tulisan Minimalis ya Tapi sedikit terlihat beda Dengan penambahan wheel dock Dan bumper Untuk custom bumper Biasa sekitar 2 juta sampai 3 juta Termasuk Foclame-nya ya Nanti disesuaikan sama Tempat dan modelnya Seperti apa Oke, mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Saya coba shoot dari jauh Tetap di channel Aski Roman See you next time And enjoy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax